Tau kan Solo kota asalnya siapa? Ya betul, kota asal dari seorang tukang kayu yang kemarin berhasil menyembelih banteng Saya datang kesini nih, ini sebenernya udah pinggir jurang Gak usah aneh-aneh lah, kalian kelop aja segini nih Ini nanti digoreng sama media, langsung dibikin narasi polisi pemabuk Padahal kita tahu yang pemabuk itu siapa Ya Allah Bapak Mahfud MD di gocek Makanya Mahfud MD kan MD-nya Madura di gocek Close the door Di Somasi Yo 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 Wow 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 Gokin Loh 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 Apa nih? Ini kok ada OPM? Enggak Orang Papua manis Yoi Takut banget Saya jadi ingat lagi tuh Joksi tuh Joksi tuh masih jadi viewers terbanyak di Somasi Itu Kita kedatangan The Legend of Somasi Dia view terbanyak 13 juta orang yang nonton Iya ih Coba kalian semua gabung 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 viewers itu Iya susah Coba Somasi community ada Bang Alwi Masih jauh Eh ya Allah Alwi mah Campur semen cepat Ajar viewers ya sabar dulu dong Bang biasanya nih yang ngebuka Somasi community Harusnya ada Om Dad Siapa itu? Uish Siapa? Mentang mentang Siapa itu? Lo ada apa sih sama tentara? Eh enggak 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 Saya juga bermasalah sama tentara Saya bermasalah sama tentara yang dibergelar-gelar Sekarang Sekarang Agak berat dong Enggak Om Daddy maksudnya Jangan kemana-mana ya Enggak apa kemana-mana Emang gue tangin dong Kemana-mana Om Daddy maksudnya akan Gue tapi lo kemana sama Om Dad Gue panggil Saya kata kesini mau cari beli yow Om Gue jemput dulu Gue panggil tapi jemput Heee Om Daddy Coba lepas Gini Kebanyakan joget kan Iya Keseleo Gini Bener Capek banget sih om Sosok jahat lu Oh disengkel dagunya Ii so teges bener lu Sekarang kita yang kuasa ini Jadi katanya dia lagi ada panggilan tugas Saya nih tadi ya Taunya nge-host bareng AT dan Om Daddy Bener Tiba-tiba di chat sama Juwan Nita ini Jujur nge-chat Bang Mamat Mohon Untuk mengambil alih Somasi Community Sekarang udah gampang disuruh-suruh orangnya Iya Padahal maksudnya kayak Kok bisa batalin acara tiba-tiba gitu Demi panggilan Baru juga menang quickon Ngarep jadi apa sih Menteri juga Iya 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 Sekarang istirahat lu nih orangnya Iya Ini play out kakinya HP gue ngangkat-ngangkat ini Gendong-gendong Om Daddy Aduh Tapi gak ada dia juga gak apa-apa sih Awan Berarti Bang Mamat bisa nih Ini mau Bawain acara ini Sebenernya ya Ada Daddy Corpuzzer itu gak garu loh Iya gak garu ya Sumpah Nanti kita lihat deh Viewers ini kita pandingin sama viewer sebelum-sebelumnya yang ada dia Kita lihat Kita lihat aja Kita buktiin Kita buktiin Ada dia itu pengaruh apa gak sih Karena ada Bang Mamat yang jadi host Pesertanya ada polisi Selalu ya Ada polisi Selalu ya Ada polisi Selalu Lu ada apa sih Bang Nama polisi Gak ada Kok polisi Waktu itu tentara Waktu itu tentara Sekarang Lima orang apa tujuh orang gitu Gini semua Iya Pokoknya banyak lah gitu Banyak-banyak Padahal saya tanya sebelum-sebelumnya gak pernah ada tuh Tentara-tentara Pas dulu nih Pas saya ada Kenapa ya Ini juga tiba-tiba ada Ada polisi Ada polisi Terus yang lebih kaget lagi Pesertanya ada orang Solo Nah Lu kan benci orang Solo Woy Gak 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 Dedi baliknya Dedi baliknya Terus pesertanya ada Madura Oh ada Madura Gak apa Kalau Madura aman ya Solo juga aman Jangan di stop disitu ya Terus Madura gak apa-apa Solo aman Madura aman Seluruh Indonesia aman Tapi orang Madura ini Dia sastra Arab Jago banget bahasa Arab Itu orang Madura jago Arab Apalagi yang keturunan Arab Ya kan Kasih tau Al-Kahfi Kasih tau Tolong jangan jatuhin gitu Ya ditodong ngaji gak mau Biasa nodong senjata Gak gak bang mamatnya agamis Dari SMP katanya sering ngaji dari masjid ke masjid Betul cerama Sekarang di kota-kota dia mamat gansob dimana-mana Emang dari kecil udah sering jualan Kecil jualan agama sekarang jualan senjata Saya bukan saya yang buat kan Oh bukan itu Yang agama bener Yang senjata enggak bukan saya Oh sekarang itu Senja aja Senja Tanya enggak kah Galau Iya Senja-senja aja Senja-senja aja Lebih aman gitu Iya senjata enggak aman Pak polisi siap Hormat Mantap Oke Terakhir saya disomasi Itu lempar-lempar kaos Bagi-bagi kaos Sekarang udah gak bisa Kenapa? Karena udah mau selesai kan Sekarang udah beda sekarang Apa? Gak usah Gak usah Gak usah T Gak usah Gak usah dilanjutin sampai situ aja Gak usah Ini tuh udah terlalu mencerminkan orang Terlalu itu Terlalu itu Terlalu Eh Gitu belum opening Eh oke Gas lagi Oke Sala Udah gini Oke gas Yah Gak bisa dong Oke rem sekarang Hanya oke gas yang gak lahin Oke-oce Iya lagi Hebat ya Makanya yang bikin saya pemilu Hilang aja dulu Begini-begini Jangan sampe Ini kan udah lewat bang Udah aman Soe udah gak ada lagi Orang di kandang Kandangnya Kan botak itu akan jaga kita Iya kan Di backing kita Di backing Di backing kita Kita opening dulu ya Selamat datang di Somasi Community Saatnya Ramai-ramai di Somasi Peserta kali ini Peserta kali ini ada tiga bang Yang pertama itu ada dari Solo Ada namanya Rizky Yang kedua Lampung Dimas Teni Oke Teni padahal polisi Teni pake E T-E-N-I Yang ketiga Ciledug Ada Bobby Ada Bobby Yang Madura tadi Itu Ciledug kan Dia Madura Di Ciledug Komunitasnya Oh dia orang Madura Dia peserta nomor tiga Nomor tiga Wah 16% tuh Iya Makanya dia di pojokan Lagi ngecas Kenapa yang di tengah ini Polisi Arusnya TNI Iya juga ya Perlu langsung cocok Tapi kan aparat Sama-sama aparat Oh iya bisa lah ya Tapi kenapa yang Solo di satu Solo kan udah gabung Hama-in dua Lah tapi kan nomor satu Kandangnya tetap Solo Oh iya Satu Iya Jawa Tengah Gitu Seru ya Mulut saya Sudah saya rawat lama nih Nanti gue pancing-pancing lagi Jangan Kita langsung invite peserta pertama Pertama Ini dari Solo Dia kesini disuruh bapaknya Betul Karena dari Yang lain peserta sebelumnya itu Biasanya itu diutus komunitas Betul Yang ini Diutus MK Makamah komunitas Mohamed Komaruddin Mk Mohamed Komaruddin Mk Mohamed Komaruddin Bapaknya namanya itu Sudah Jangan Enak ya Ini dia disuruh bapaknya ya Solo Tapi terakhir warga Solo nanya ke bapaknya Bapaknya bilang Nah itu mah urusan anak Saya gak ikut campur Iya Jadi dia datang kesini tetap sama komunitas Oh gitu Mandiri Anjing saya netralin kamu nih Banyak orang lagi Lagi ini Lihat Solo ya Ini yang megang Solo Ini titipan nih Hah? Gak maksudnya komunitas Jangan gitu Artku ini benci Gak benci Artku ini masuk benci nih Orang ini nih Temen gue yang rekomen Oh David Sumbing David Sumbing David Sumbing Ada di belakang Для apa Ketahuannya tadi Nadania Lagunya apa? T christian Anjing Gak ada Kuingin Dia mau bikin lagu religi Gak apa Dia Dia kan mau Ramadan Dan katanya dia mempikir ragu religi, kan ngobrol sama kau tuh. Iya tadi itu, tapi gak jadi. Kenapa? Tak gue nyinggung. Wah itu tasjidnya kurang. Aku aja berita pertama. Kita sambut Rizky. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan saya Rizky dari Solo. Tau kan Solo kota asalnya siapa? Ya betul. Kota asal dari seorang tukang kayu. Yang kemarin berhasil menyembeli banteng. Halo bro. Ya, tapi sekarang pemilu sudah selesai ya teman-teman. Saya bersyukur gitu. Pemilu sudah selesai gitu. Tapi sekarang masalahnya. Sekarang jadi banyak caleg-caleg yang jadi depresi gitu. Iya kan? Tapi gak pernah ada partai yang tanggung jawab terhadap caleg-caleg yang seperti ini gitu. Tapi untungnya ini cuma caleg yang depresi. Coba bayangin kalau capresnya yang depresi. Misalnya ganjar. Kan kalah kemarin tuh kan. Dia jadi depresi. Foto profil Wi-nya ganjar jadi ilang. Postingan IG ganjar jadi nol. Terus ganjar bikin story IG. Dengan gambar layar hitam. Dikasih lagu. Jawa yang bersedih. Sampaikan pada Jawa yang bersedih. Begitu sunyi suara PDI. Kasian gitu sayang. Tapi jujur kemarin pas waktu pemilu saya milih 02 teman-teman. Saya kasih tau alasannya kenapa saya milih 02. Yang pertama adalah jarak kampanye 02 gitu. Jarak kampanye itu sangat unik gitu. Asik. Anak muda sekali gitu. Bahkan Pak Prabowo di branding udah kayak anak kecil banget gitu. Dengan gemoynya dia. Kalau marah tantrum. Ya kan. Itu kalau ada cilok lewat dikejar. Sambil joget cilok 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 gitu. Dan alasan kedua adalah karena Mas Gibran. Mas Gibran tuh kinerjanya tuh udah kelihatan gitu. Menjak jadi wali kota Solo. Sayang orang Solo merasakan gitu hasil kerjanya dari Mas Gibran. Sekarang Solo tuh udah tetap-tap rapi. Pembangunan merata. Salah satu yang paling saya soroti adalah pembangunan kebun binatang Solo Safari. Sekarang udah banyak wisatawan yang datang kesana gitu. Dulu sebelum ada kebun binatang Solo Safari. Dulu namanya kebun binatang juruk. Dan itu gak terawat. Bahkan saya pernah kesana. Ada macan. Gak terawat. Gak dimandiin sampai lusuh. Udah kayak pengemis. Macannya tuh udah gak bisa. Wow gitu gak bisa. Macannya tuh malah. Kasian ah. Ah kasihan. Itu gitu. Kasian gitu. Tapi kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran beneran jadi presiden. Harapan saya adalah. Mereka lebih aware terhadap. Kasus-kasus seks bebas yang ada di Indonesia. Itu juga gara-gara bokep gitu. Iya. Sekarang tuh bokep di Indonesia ini banyak banget gitu. Dan tapi emang kualitas bokep kita tuh emang kurang gitu. Saya pernah nonton bokep Indo. Ada suara-suara yang tidak saya harapkan gitu. Iya. Sumpah. Jadi adegannya ya. Ada. Cowok sama cowok lagi main di sini nih. HPnya yang buat ngerekam. Ditaruh di sini. Jadi satu ruangan kelihatan. Awal-awal suaranya enak kayak. Ah. 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 Tiba-tiba muncul suara. So-rong-so-e-bu. So-rong-so-e-bu. Bahkan yang kering ikuti nih ramahnya kayak. So-rong-so-e-bu. So-rong-so-e-bu. Dan saya perhatiin suaranya makin jelas bro. So-rong-so-e-bu. So-rong-so-e-bu. Masuk kamar. Yang diangkat ditimbang. Tapi bukep Indoh yang paling memorable buat saya. Itu adalah kebaya merah. Iya. Memorable itu. Tapi pas waktu awal-awal viral kebaya merah ini ya. Saya cari linknya itu susah banget gitu. Saya cari di Twitter kan. Full video kebaya merah. Cek link. Tak buka linknya. Masuk di Telegram. Di Telegram ada tulisan lagi. Full video kebaya merah. Cek link. Tak buka linknya. Masuk di Lazada. Lazada loh. Saya yang awalnya sange malah jadi beli jaket. Tapi pas waktu kebaya viral ini ya. Kan ditangkap polisi kan. Nah yang cewek kan ditrogasi. Terus dia beralesan. Punya penyakit gangguan jiwa. Ini saya yakin cuma alesan ini. Karena pas saya nonton videonya. Gak ada gerak-geri. Dia gila bro. Gak ada gitu. Mari kita bedah adegannya ya. Pas waktu digrepe sama omnya. Pas digrepe kan reaksi ini. Ampun om. Jangan om. Normal kan. Kalau gila. Jawabnya gak gitu bro. Pas digrepe kan. Ini parah sih ini. Tenang tenang. Tapi menurut saya yang paling gila itu adalah Satria Mahathir. Gila ini orang ini. Dia salah satu influencer seks bebas ini. Karena dia pernah ngomong di salah satu podcast. Dia berhasil meniduri 36 wanita. Dengan bangganya loh. Ini untung Satria tinggal di Jakarta Selatan gitu. Coba bayangin kalau Satria tinggal di Aceh. Di Aceh itu ada yang namanya hukum cambuk. Sekali bersina di hukum cambuk sebanyak 100 kali. Satria 36. 36 kali 100. 3.600 cambukan. Itu yang capek. Al Gojonya. Awal-awal gitu kan semangat kan. Anak anjing man. Bangsat kamu. Ngewa ngewe ngewa ngewe. Tok mau jadi apa kamu. Bisis cogil. Cogil matamu asuh. Sampai malam kan. Lama-lama kan bosen ya. Ngajak ngobrol. Ssat. Belum tidur. Gimana mau tidur kok vlog. Terus lama-lama kan curhat kan. Sebenernya tuh. Aku kerja kayak gini kepaksa. Masih jalan. Masih jalan. Kamu tau gak. Kerjaan disini toksik. Apalagi Al Gojo-Al Gojo yang masih muda. Mereka kalau nyambukin sambil mainan HP. Eh ini tadi udah berapa kali ya bro. Wah gak tak hitung ya pak. Ulangi bro. Ulangi. Campurin sendiri mending aku zina. Ssat. Terima kasih. Itu dia dari Solo bang. Solo-Solo. Ada lagu tadi dari dia. Apa ya. Jawa yang bersedih. Jawa yang bersedih. Jawa yang bersedih. Sampai kenapa? Sampai kenapa. Jawa yang bersedih. Begitu apa? Begitu sunyi? Suara PDI. Suara PDI. Iya. Emang emang sunyi ya bang? Iya. Padahal kan kepilih paling banyak dia. Caleg ya? PDI. Gak anjar Mahfudnya aja yang kalah. Enggak riset lu. Lu gimana sih lu? Ini PDI banget merah nih. Cekin lagi di. Ya ibu ya? Ibu siapa? Tadi dia makanya tema bebas. Biar gak kaget penonton. Oh kok tiba-tiba bahas bokep. Iya bahas bokep. Bahas Aceh. Tadi bokep Indo. Betul. Emang bokep Indo emang kagak ini bang? Kalau ditonton. Gak menarik. Gimana? Teh. Kan kalau biasa itu kalau bokep Barat itu yang pizza. Hah? Apalagi? Menjual pizza. Yang padahal dibuka ada sosisnya. Iya. Di luar negeri. Oke. Ada. Di Indonesia gak bisa kan? Garang orang beli pizza. Adanya geprek. Padahal dibuka. Saya pesen satu ke dua. Satunya saya ke geprek. Hancur, hancur. Parah banget nih. Gak bisa juga. Ini lo bokep lancar ya? Yang otaknya ya? Yang fake teacher gak bisa tuh. Fake teacher gimana tuh? Itu mainnya di meja guru. Hah? Kalau di luar negeri kan bagus mejanya. Iya. Di sini lo tau sendiri. Gak bisa. Ada upil. Iya. Buka steep egg. Betul. Paku nongol. Eh tiba-tiba hujan bocor. Bocor. Eh apa gue udah keluar ya? Pasalnya kepasahan deh. Ternyata hujan. Lagi main tiba-tiba ada LKS jatuh. LKS. LKS jatuh ada tulisan. Harga 15 ribu. Yang belum bayar. Satu, dua, tiga. Banyak. Biasa gitu. Biasa gitu. Iya. Pokoknya temanya bebas. Temanya bebas. Tapi kita berdua tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab. Atas temanya. Bagi teman-teman di Aceh silahkan ya. Nanti kita kasih tau. Tadi dia ngomong begini. Kita kasih tau Instagramnya dia. Bisa kasih itu aja. Parah lo, parah lo. Misalnya begini cambuk-cambuk. Toksik. Gak toksik. Kan menghukum. Betul. Menghukum. Dia gak. Cape mungkin ya. Iya. 3.600 kali cape mungkin. Tapi Toksik enggak sih. Agak gini-gini menge-agak tuh. Sabernya istirahat dulu ya. Iya. Oke, bapak pertama udah belum. Gitu-gitu. Kalau gini-gini sandeng ngomong enggak sih. Parah nih. Kebanyakan nonton bokep sih lo. Nonton tuh yang sekarang lagi viral tuh. Avatar. Avatar. Ada Regen. Oh iya ada Regen. Ada dong Regen. Jadi apa itu dia? Jadi binatang. Apa? Bukan binatang. Iya. Binatang kan? Iya binatang. Iya jadi apa gitu maksudnya. Yono ada jadi Momo. Monya tuh tembanya. Iya ada itu. Ali, Ali. Ngomongin jolong momo. Tapi Avatar ternyata Indonesia ada juga. Oh masa sih? Itu Pak Presiden. Kan dia pengendali tanah air. Ya bener. Api enggak? Api enggak ada. Emang kenapa? Kok api tiba-tiba nunggu? Iya kan Avatar itu tanah air. Api kan? Eh udara. Api juga enggak sih? Api lawannya. Ini kita di neraka apa dunia nih? Baru. Apatah mana nih? Di dunia. Oh di dunia. Tanah, air, udara. Udara. Oh udara juga pengendali udara. Iya. Tidak terlihat gak? Tidak terlihat. Jadi semua. Bangunan. Kan udara tidak terlihat. Iya bangunan. 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 Tull. Nenggol-nyenggol Bang Mat hati-hati. Tidak benar ini ate. Itu kan udara siapa yang bisa lihat udara? Gak ada yang bisa lihat udara. Maksudnya tuh. Diam-diam. Bekerja dalam senyap. Tiba-tiba. Jadi. Oh gitu. Gitu. Maksudnya jangan di ini dong. Kalau udah ngomong. Gak usah di klarifikasi. Nah kamu tuduh-tuduh binatang. Enggak. Sekarang lagi banyak yang begitu. Pertama oposisi. Pas sekarang udah diem jadi menteri. Siapa? Itu. Siapa? Yang tanah-tanah itu. Oh. Iya. Kalau kamu yang uhoi. Dia ahai. Bikin-bikin yang bikin saya menghilang pemilu nih. Aman Bang. Iya. Oh enak roasting-roasting Anis. Roasting-roasting ini. Ya kan netral. Bisa roasting semuanya. Alah bacot. Netral. Netral lu. Nah. Gue roasting Pak Anis. Lu lihat hikmahnya. Apa? Anak-anak kan jadinya. Kalah kan? Kalau kok gak roasting menang. Iya. Nah kok. Hikmah apa itu? Hikmah itu. Hikmah apa itu? Yang biar moek. Semua Bang. Nah roasting Pak Ganjar pernah juga. Kok pernah? Lu lihat. Nah yang gak gue roasting menang. Harusnya memang tidak boleh ate roasting sih. Orang-orang gini tidak boleh ate roasting. Oh berarti lu gak suka dia menang? Kok bisa ya? Set, set, set. Kok bisa begitu ya? Kok saya cuma bahas roasting-nya? Anda. Anda roasting A, B. Kalah. Gak roasting yang C. Tentu-tentu kenapa lu nyuruh gue gak boleh ngeroasting? Karena dia menang. Berarti udah jelas ya. Dia tidak suka yang itu. Kok bisa cepat ya Tia? Bisa cepat gitu ya belok-belokannya ya. Disuruh om deh tadi. T, jebak aja jebak. Gue sama nurut bos. Daddy yang suruh. Iya. Iya. Tim ses kan? Tim ses. Timba. Tim bayangan. Sama aja. Oke langsung aja. Ini peserta kedua dari Lampung. Dia polisi. Ini polisi bukan hanya polisi. Brimob. Brimob. Tapi stand up junior gue. Manggil gue aja Ndan. Wih. Katanya setiap ketemu gue. Siap salah bang. Salah set up. Salah set up. Selain gitu gitu. Iya. Iya siap salah bang. Dia minta maaf ya? Minta maaf. Ya ada. Berarti kok gak suka Brimob. Dia aja rokoknya bukan 76. Apa? 86. Ini dia. Ada kamera tuh. Ada kamera tuh. Ini dia. Dimas Teni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Musuh-musuhku. Kenapa musuh? Perkenalkan nama saya Dimas Teni. Saya adalah seorang anggota Brimob. Dan saat ini saya berdua di Satuan Bila Puda Lampung. Iya. Saya ini polisi. Kenapa? Gak suka kalian? Suka pak? Suka. Berantem aja kita? Tapi gak usah lah ya. Kan polisi harus humanis. Gini aja deh. Gini aja. Nanti kalau saya menang ini. Yang ngevote saya. Saya kasih voter free tilang. Selama seminggu saya kasih. Cuman kalau saya kalah disini. Selesai acara saya tilang semua kalian. Gak apa mas? Gak bak motor. Gak peduli. Saya tilang tetap. Eh ada bang mamat agar. Kenapa? Apa kabar bang? Sehat. Sehat. Sendiri disini bang? Sendiri bang. Kok berani ya bang ini? Enggak berani bang. Ada Brimob loh bang disini. Aman bang. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menggunakan hak pilih kalian dengan sangat baik. Karena hak pilih kalian atau suara kalian itu sangat menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan. Dan kami TNI Polri itu netral. Kami tidak punya hak pilih. Tidak bisa ikut berkampanye. Apalagi mendukung salah satu pihak. Dan pas masa kampanye kemarin itu ada surat edaran terbaru dari Bapak Kapori. Tentang gaya berfoto atau berpose anggota Polri. Khususnya ketika kita pakai seragam dinas kayak gini nih. Kita cuma boleh pose-pose yang netral. Misalnya begini. Ini namanya salam presisi. Atau begini. Ini namanya salam komando. Gak boleh tuh kita pose-pose yang kayak begini. Begini. Atau begini. Tapi jujur aja saya itu setuju dengan peraturan ini. Karena kalian bayangin aja. Saya kalau di lapangan itu pakai baju serba hitam kayak gini. Biasanya saya dilengkapi dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang. Nah kalau saya udah vulgar kayak gitu tuh. Biasanya banyak yang minta foto. Iya mulai dari. Apa namanya. Mas-mas Ormas. Ibu-ibu PKK. Sampai ke. Mbak-mbak yang rahimnya anget. Gak tahan dia liat brimob ganteng kayak saya ini. Dek jujur udah siap jadi ibu bayangkari. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Istri saya yang gak siap. Karena menurut saya ya, polisi itu ibaratnya itu cewek yang seksi. Setiap gerak-geriknya itu selalu menjadi perhatian. Kayak saya datang ke sini nih. Ini sebenarnya udah pinggir jurang. Blunder saya sedikit. Wah diolah tuh sama media. Gak usah aneh-ane lah. Kalian crop aja segini nih. Ini nanti digoreng sama media, langsung dibikin narasi polisi pemabuk. Padahal kita tahu yang pemabuk itu siapa. Dan apapun hasil pemilu kali ini, saya menghimbau, saya meminta seluruh pendukungnya untuk tetap damai. Jangan sampai bikin keributan, kerusuhan, bahkan berperang antara dua belah kubu. Ini ya, saya tegaskan sekali lagi. Sebagai anggota polisi, saya menghimbau untuk kalian silahkan berorasi, silahkan berdemo, tapi jangan rusuh. Karena saya takut. Ya benar, benar saya itu kalau di lapangan dilengkapi bodi armor. Tapi asal kalian tahu, bodi armor saya itu terbuat dari bahan plastik. Ketika dilempar bomolotof, saya terbakar. Kalau udah situasi kayak gitu, junior saya itu gak akan bantuin saya. Yang ada yang mereka malah teriak. Menyala abangku. Respek abangku. Tetap di lumbung padi ya, bang. Dan lagian ya, lagian itu saya itu heran sama kalian. Kalau pas demo itu, wah, lempar-lempar batu, bomolotof. Terus apa, ngatain kami anjing, tai. Kalian anggap kami ini binatang yang hina. Padahal ya, kalau kalian ke pores, bikin SKCK, cenganga, sengeng ya segalian itu. Senyum, senyum kalian itu. Rambut disisir, baju dimasukin, sepatu disemir. Coba kemana mental petarung kalian itu kemana? Coba dong sekali-sekali kalau kalian mau bikin SKCK ke pores, kalian pakai mode demo. Kalian datang ke pores, kalian tendang pintu pores. Semuanya polisi, s*****. Gue mau bikin SKCK nih, cepet terus. Gue nggak peduli cepet, nggak usah lambat-lambat. S***** semua polisi. Saya yakin ya, jangankan SKCK, kalian juga nggak akan keluar dari pores itu. Percaya sama saya. Kalau mau coba, silakan. Dan jadi polisi itu susah. Susah, teman-teman. Susah jadi polisi itu. Saya itu tes dulu, daftar dulu. Dan yang paling mengerikan itu ketika kita pendidikan. Memang semengerikan itu, seberat itu pendidikan jadi seorang polisi atau berimob kayak saya ini. Kalian bayangin aja, kita makan aja, itu dihitungin 10 detik harus sudah habis. Ini kan nggak masuk akal ya. Kita doa makan aja, butuh waktu 3 detik. Cuci tangan, paling nggak 2 detik. Menghabiskan satu piring itu, paling nggak 7-8 detik. Pasti kalian heran, kayak mana cara saya untuk melewati semua ini. Iya, saya nggak makan. Tahan lapar, saya. Mending puasa-puasa lah, saya. Apalagi kalau kita udah bikin kesalahan. Bisa jadi kena hukuman fisik. Misal kayak lari monyet, lompat kata, merayap cicak, kungfu panda, cicak din-dining, anjing menggonggong, ga fila berlalu. Apalah itu semuanya. Kalian bisa bayangkan seberat itu perjuangan saya untuk bisa jadi aparat. Nggak ada ya orangnya. Dan saya itu hobinya sepak bola. Saya sangat hobi dengan sepak bola. Dan kebetulan di kesatuan saya itu kita punya tim bola. Cuman masalahnya kita itu susah cari lawan sparring. Ya kita kan main bola-main bola aja kan. Nggak mungkin dong mentang-mentang Bremob kita main bola terus kita pasang snapper gitu kan. Nggak mungkin. Atau mungkin kita shredding pakai tameng kan. Nggak mungkin. Sepatu juga kita pakai sepatu bola. Nggak mungkin lah kita pakai sepatu kayak gini ini kan. Nggak mungkin. Ujung-ujungnya kita lawannya juga polisi juga. Misalnya kayak Bremob lawan polantas. Bremob masuk lapangan bawa tameng tuh. Tetap. Yang polantas tiap dengar bunyi peluit bawaannya mau nilang aja. Perit. Selamat sore boleh lihat sesatannya. Loh Pak ini kan lagi main bola. Ya tapi kan Anda nggak pakai helm. Aneh lagi main bola pakai helm. Iya kayak gitu. Jadi dan ini untuk informasi aja ya. Bapak saya itu juga polisi. Tapi sekarang Bilo sudah pensiun. Terakhir beliau dinas di Polantas, Polda Jawa Tengah. Kata orang enak jadi anak polisi. Apalagi Polantas bisa free tilang lah kita pokoknya. Tapi itu nggak berlaku buat saya. Saya pernah ditilang Bapak saya sendiri. Ini benar. Ini benar. Ini ceritanya ketika waktu saya masih SMA. Jadi pulang sekolah. Di perempatan dekat sekolah saya itu ada razia. Dari jauh saya sebenarnya udah lihat. Wah ada Bapak saya ini. Aman dong anak polisi. Bapak saya di situ nggak mungkin ditilang. Pas udah di dekat. Perit. Di setok. Sama Bapak saya sendiri. Wah saya masih positif. Oh mungkin Bapak saya mau ngasih uang saku tambahan. Ya positif kita. Ya positif. Tiba-tiba Bapak saya selamat sore. Selamat siang dek. Kami dari Polantas, Pol Dajateng. Sedang mengadakan razia. Boleh kita lihat surat-suratnya. Kok ditilang dalam hatiku. Kayak mana ini. Saya berpikir. Masih cari positifnya. Oh mungkin Bapak saya pengen kelihatan. Apa namanya. Pengen kelihatan di mata teman-temannya itu nggak pandang bulu. Ya kan. Anak sendiri aja ditilang ya kan. Oke lah kita ikutin cara mainnya lah. Pak mohon maaf Pak. Saya nggak bawa dompet. Gue bilang gitu. STNK sama SIM saya di sana. Duh kok bisa kamu nggak bawa dompet dek. Ya udah lah. Kamu saya tilang ya. Motor saya tahan. Bentar Pak. Jangan ditilang dulu Pak. Bapak saya juga polisi Pak. Boleh nggak Pak saya izin telpon Bapak saya dulu. Oh Bapak kamu polisi. Yaudah coba telpon. Sebentar ya Pak. Saya telpon tuh. Bunyi HP Bapak saya. Bunyi. Diangkat sama dia. Assalamualaikum nak selamat siang. Tumben telpon siang-siang. Kenapa? Ada apa? Ada apa katanya? Ada apa? Yaudah aku jawab. Waalaikumsalam Bapak. Bapak tolong Pak. Saya ditilang sama polisi. Kata Bapak saya. Kok bisa kamu ditilang sama polisi. Coba sih Bapak yang ngomong sama polisinya. Bentar Pak ya. Pak polisi. Bapak saya mau ngomong nih Pak. Nih ngomong lah sama dirimu sendiri. Kesel saya. Itu aja nama saya Dima. Terima kasih sama saya. Polisi Mas. Saya berharap ya justru. Pas dia tampil itu. Botak itu ada di sini. Kenapa? Melihat perjuangan. Orang yang masuk menjadi anggota. Dengan perjuangan. Bukan ngomong-ngomong. Langsung gitu. Tadi dibilang Pak Polisi. Apa? Pemabuk. Nggak Fitnah. Gue tau bener Bang Bang. Lu tuh kan satu-satunya orang timur yang kelakuan orang barat. Mabuk mulu. Dia pernah sangking mabuknya. Sampai didudukin di kursi roda. Bentar nih. Itu karena apa? Karena mabuk minum Bang. Kalau mabuk kekuasaan lu duduknya di kursi menteri. Bagus. Bagus. Atau kalau mabuk kekuasaan lu udah duduk di kursi gak mau dilepas di kursi. Oh gak mau lagi. Mau tapi ke keluarga. Iya maksudnya itu. Gak apa-apa. Alman Bang. Jangan jauh-jauh. Iya. Jangan jauh-jauh. Tenang Bang Mamat ditemenin Ate. Iya. Segini ya di krup ya. Jangan. Jangan. Tapi polisi bagus. Polisi bagus. Tapi abis ini ya. Abis ini tayang. Perpecahan tuh antara lampas. Brimo. Maksud kamu apa? Apa kita gak bisa denger peluit? Hah? Kita gak bisa denger duit. Ini maksudnya. Maksudnya kita itu cinta damai. Bukan maksudnya. Apa ya. Udahlah itu dah pokoknya. Pokoknya keren deh polisi Indonesia. Iya. Bapaknya polisi. Bapak polisi dia polisi. Wah dinasti polisi aja. Iya kan benar. Iya benar. Iya sih. Enggak juga. Enggak dinasti juga. Kok aku benerin ya? Bang kok lu sekarang agak ini sih. Kalau penginan agak jaga-jaga banget. Kenal lu sih. Kok jaga-jaga? Kok jaga-jaga? Emang Bang Mal gitu. Kerasnya sosmed doang. Aslinya mah dia galau nangis kemarin. Gila siapa? Kalau ada. Lu diam lu. Dia udah galau nih. Nangis sama mantannya dulu. Galau nangis. Terus keluar-keluar kota. Ini orang vita-vitanya gila-gila. Ada ya. Pemasok senjata galau healing. Udah gitu gue pernah baca caption ya. Dia keliling Jakarta. Apa nih? Kata dia ngilangin jenuh. Maksud gue gak usah sosok bawa-bawa ketertinggalan Papua. Lo galau aja pake infrastruktur Jakarta. Lita banget ini. Lampung ini. Tapi sekarang enggak. Dia mau married. Tuh Bang Malam mau married. Kok bisa ya? Bentar nih. Dia jangan kalian tepuk-tepuk tangan. Kok bisa? Katanya saya mau married apa? Semua ini informasi dari temen-temen saya. Iya bener. Dari kau. Dari Ari Keriting. Dukun itu. Dari Abdur. Futna itu. Tapi kan bener-bener married kan? Insya Allah. Saya pengen married tau nih. Doain. Jadi ceweknya itu. Orang Makassar. Tapi kuliah di Jogja. Gitu. Ini faktor balas dendam. Kenapa? Karena dia dulu pernah mikir. Wah orang apa. Ada orang Jawa. Ngambil mas-mas di Papua. Sekarang dia balas dendam tuh. Ngambil mbak-mbak di Jawa. Orang Jawa siapa yang ngambil mas-mas di Papua? Enggak. Maksudnya kan katanya kan mbak-masnya gitu. Kok katanya? Gak perbalik ya. Katanya. Ngomong salah. Katanya ini. Katanya lu kan gitu. Seneng banget. Happy gue ada lu ini. Kenapa? Kok gak jatuh sama Om Daddy? Happy banget gue sama Salma aja happy. Happy Salma. Happy Salma. Tapi gimana? Perbedaan. Apanya? Host somasi bareng aku. Sama orang itu. Kalau Om Daddy itu banyak jaga-jaga. Cool. Dia dulu gak gitu loh. Kenapa ya sekarang dia begitu ya? Sekarang dia kayak gitu. Gak tau kenapa ya? Agak cemen-cemen tipis. Iya. Dulu. Hajar aja bro. Iya apa sih ini? Giliran opening aja kayak. Disomasi. Disomasi. Ada ketawa tipis tuh? Disomasi. Sekarang ya. Hormat. Sebenernya. Buka topinya. Buka. Oh iya. Nurut. Iya. Kamu coba gue ya Detya. Sini-sini gitu. Sari. Lui coba gue ya? Enggak pak. Enggak pak. Gitu-gitu. Oh gitu ya Det? Oh iya pak. Gitu-gitu. Kalau coba dulu sama kita-gitu. Dijebak kiri-kanan. Ya disuluh. Tenang aja ada gue. Tenang aja ada gue. Ngomong-ngomong gitu. Teman kita dua masuk pencara. Gara-gara-gara sini. Iya ada teman gue juga itu. Iya kan? Hah? Ajak. Ajak siapa dia? Panggil. Nge-repotin aja. Di sepak aja kaki kiri. Biar bodohnya gini. Bentar, bentar. Sabar ya. Sabar. Saya gak terima baik nih sama patung ini ya. Kok bisa? Ini kan kita lihat normal nih. Kita balik kok bijinya di belakang gitu? Oh iya. Kok ada bijinya? Kok biji di belakang? Hah? Cuman disonasi bisa ngeliat biji om Deddy. Iya. Tuh. Tuh. Ih. Berlaku kayak air ya? Kayak air. Tuh efek gak datang kita liat biji loh. Sini nyender. Sini. Nah. Nah, jadi gue stand up nih. Bagus. Gitu aja nanti. Peserta terakhir nanti. Stand up disini ya. Gitu. Yaudah lah. Kita ke peserta selanjutnya Bang Mamat. Ini peserta terakhir. Betul. Sekarang dari mana dia, T? Dari Ciledug. Dia orang Madura dan Sastra Arab. Sastra Arab. Madura, Sastra Arab. Kol-kolanya double. Ger. Iya ya. Iya juga ya. Wah ini penasaran nih. Gue ada dengan bahasa gaya stand up-nya. Ini dia. Bobby Al-Mahbur. Petang-petang beli besi. Selamat datang di Sobasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke langsung singkat ya. Singkatan ya. Langsung singkat. Kenalin teman-teman. Saya Bobby. Saya dari Madura. Berkat kontestasi politik, kemarin banyak sekali lomba-lomba stand up. Dan dari tiga paslon, tiga-tiganya ngadain lomba. Yang pertama, paslon 01. Ngadain lomba. Tapi cuma sekali. Itu pun yang ngadain Cak Imin. Kan jadi kelihatan Pak Anies gak punya modal. Nah yang kedua teman-teman. Paslon 02. Ini sering ngadain lomba. Udah gitu hadiahnya besar. Dan saya pernah juara. Respect 02. Ini yang terakhir teman-teman. Ya Allah. 03. Mereka juga pernah ngadain lomba. Tapi mohon maaf. Hadiahnya kecil. Sama kayak perolehan suaranya. Kok bisa suara gomeng lebih besar ya Allah. 16 persen teman-teman. 16 persen itu suara apa? HP lowbed gak tau saya. Kalau gitu kan mending komeng yang jadi capres. Wakilnya Pak Mahfud. Disingkat koma. Komeng Mahfud. Teklannya untuk Indonesia lebih spontan. Wuhuuu. 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 Tapi teman-teman. Walaupun saya pernah menjadi juara di lomba 02. Sampai akhirnya saya bisa beli iPhone dan iWatch ini. Wuhuuu. Saya pendukung 01. Saya memilih 01 teman-teman. Dan menurut saya memang komik yang masih mencari rezeki dari lomba stand up. Memang seharusnya memilih 01. Kenapa? Karena kalau yang memilih 01 banyak. Nanti akan terjadi dua putaran. Dan lomba stand up yang hadiahnya besar dari 02 itu. Tetap berlanjut di putaran kedua teman-teman. Jadi mari kita habiskan harta Prabowo teman-teman. Katanya kalau sampai putaran kedua nanti hadiahnya tanah dia 2 hektare. Ayo bagus ya. Tapi ya sudah lah hasil quick one. Sepertinya Prabowo Gibran menang teman-teman. Dan lomba yang hadiahnya besar-besar itu gak akan ada lagi. Bahkan jujur nih ya teman-teman ya. Di komunitas sudah ada desas-desus. Bahwa Somasi masuk episode terakhir. Sudah mau bungkus. Bukannya mau suudon bukan. Tapi kita lihat saja dan buktikan ke depan. Kalau misalkan Somasi beneran bungkus. Bukan berarti ratingnya jelek. Bukan. Akan tetapi. Prabowo menang dan kucuran dana berhenti. Kalau Somasi beneran bungkus teman-teman. Bukan cuma komik-komik komunitas yang rezekinya hilang. Bang Ate gak jadi host lagi rezekinya hilang. Teman-temannya Bang Ate yang sering jadi co-host rezekinya juga hilang. Gara-gara apa? Gara-gara Prabowo menang ya. Nah ini kan Prabowo sudah menang teman-teman. Bukan saya selaku pemilihnya Pak Anies. Selaku pemilihnya Pak Anies. Saya punya pesan buat Pak Anies gitu. Pak Anies yang sabar dan yang tabah. Meskipun Bapak kalah tahun ini. Saya yakin Antum akan menjadi investasi capres terkuat di tahun 2029. Kalau Gibran gak nyalon. Sama. Mungkin investasi capres terkuat di tahun 2034. Kalau Kaisang gak nyalon juga. Bobi Nasution dan Etes banyak selamat datang di negara monarki Indonesia. Padahal teman-teman saya ini orangnya Pak Prabowo banget. Nama saya aja Bobi. Sama kayak nama kucingnya Pak Prabowo. Cuma bedanya kalau Bobi kucingnya Pak Prabowo bunyinya meyong. Kalau saya Bobi dari Madura bunyinya yong meyong. Yong meyong. Tapi saya senang tampil di Somasi karena disini bebas berpendapat. Dan materinya harus di pinggir jurang teman-teman. Ya termasuk salah satunya mengkritik pemerintah. Cuma menurut saya Somasi kalau mau mengkritik pemerintah. Jangan undang komik-komik. Undang saja Roki Gerung. Roki Gerung kan semua pemerintah dikritik. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti disalah-salahin. Memang begitu teman-teman. Kalau orang tua belum nikah kerjaannya cuma sibuk ngurusin urusan orang lain. Roki Gerung. Tapi ya jujur teman-teman saya bangga menjadi orang Madura. Kenapa? Karena akhirnya ada orang Madura yang maju menjadi jawab pres yaitu Bapak Mahfud MD. Meskipun dia kalah gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena sebelumnya di tahun 2019 di pemilu sebelumnya. Dia sempat di-PHPin oleh Pak Jokowi untuk menjadi wakilnya. Dilengsirkan oleh partai PKB yang mayoritasnya adalah anggota NU. Teman-teman ya Allah Bapak Mahfud MD digocek. Orang itu digocek sama bola. Bapak Mahfud MD digocek sama ormas. Makanya Mahfud MD kan MD-nya Madura digocek. Cuma Bapak Mahfud MD akhirnya bangkit lagi teman-teman. Pantang menyerah. Dia maju menjadi jawab pres beneran di tahun ini. Tahun 2024. Menggambarkan karakteristik orang Madura yaitu bermental kuat. Orang Madura mentalnya kuat teman-teman. Kita mentalnya kuat. Kita berani jual bensin eceran di depan pembensin. Kita juga berani buka warung Madura di depan Alphamaret dan Indomaret. Yang gak kita berani cuma satu. Berantem sama Dayak. Bahkan teman-teman saking kuatnya mental orang Madura. Kita berani buka warung Madura di depan warung Madura. Di tengah-tengahnya warung Uco. Kasian. Udah batak gak laku. Fuck you agak lain. Fuck you. Tapi ya di pemiru tahun ini saya gak kebayang teman-teman. Kalau orang Madura itu menjadi petugas penghitung suara. Karena menurut saya aneh gitu. Orang Madura kalau ngomong itu diulang-ulang. Jadi mereka menjadi petugas penghitung suara. Terus ngitung nama presiden. Namanya diulang-ulang. Nis anis jarganjar. Kalau Pak Prabowo gak bisa. Soalnya tiga suku kata. Ya gimana? Wopra, bo, wopra. Prororo, cerorori. Gak bisa. Gak bisa. Cuma teman-teman. Meskipun Pak Prabowo bukan orang Madura. Tapi sifat dan kelakonnya sama kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya yang diulang-ulang. Kalau Pak Prabowo nyalonnya yang diulang-ulang. Kalahnya juga diulang-ulang. Tapi kan kalau diulang-ulang dua kali. Kalau tiga kali empat kali. Diulang-ulang-ulang. Nah jujur teman-teman. Di masa kampanye kemarin. Ada capres. Yang sok-sokan mau jual identitas agama. Dengan menjadi sponsor azan. Ya Allah. Maksud saya ngapain Pak. Mending belajar dulu kitab. Belajar. Belajar kitab. Belajar bahasa Arab atau ke saya. Karena saya jago bahasa Arab teman-teman. Alhamdulillah. Saya pernah juara debat bahasa Arab tingkat ASEAN di Malaysia. Beneran. Boleh. Bahkan saya pernah menjadi perwakilan Indonesia. Untuk debat internasional di Qatar teman-teman. Belajar ke saya bahasa Arab. Nanti saya ajarin agama. Saking jagonya saya bahasa Arab. Saya bisa melirukan komentator bola versi Arab. Yang seru. Yang hemboh. Yang ada di Alashub. Yang kayak gini teman-teman. Ya ilahi ala al-kira al-murtadda al-intilaku ala al-lamsa al-aisko. Al-tamrironahwa kristianu khotiru liri al-madrid wahid ala wahid. Runel domur ilah bekuro. Gol, 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 mustahil. Mustahil. Rau'a, 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 ilahi al-fatiha. Terima kasih saya, Bobby. Gokil, Bobby, Bobby, Bobby. Happy, gokil, gokil. Happy kalau peserta begitu happy. Iya, polisi dikelahi nih. Dan saksi di episode ini, 0-3 menang. 0-3 menang. Tapi orang ini bangsat ya? Kenapa? Bobby ini ya? Maksudnya kita sampai selesai dia stand up, kita nggak jelas dia dukung siapa. Dia bilang dia dukung 01, dia puji Prabowo, dia senang Pak Ganjar sama Mahfud. Yang mana nih yang dia pilih? Dia ternyata gol, put. Ternyata dia gol, put. Tapi karena dari Madunah, put, gol, put. Ini kayak Prabowo kalau tinggalkan suku atas ya? Prabowo, Mbak, Mbak, Rauh, 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 Rauh. Susah juga ya? Tapi materi dia yang paling saya suka tadi tuh. Komik-komik tolol. Oh iya. Malah dukung? Satu putaran. Benar. Ya job kalian jadi terbatas dong, kan dua putaran biar banyak ini. Udah, sudah, curang tuh. Curang. Baruang. Wih, langsung nih, langsung dicatat sama polisi. Ate, menggerakkan masa komedian. Untuk menyatakan pemilu curang. Bagus sih. Bagus, aman kok ini. Iya juga ya, ini bentar-bentar lagi kayaknya mau buung kok sih nih. Mau bulan puasa juga, Bang. Mau bulan puasa apa? Benar kata dia. Bisa jadi. Di stop nih. Peredaran. Masa iya buungku sih. Oh, om dede udah mulai gak hadir. Iya juga ya. Iya. Detik-detik ya. Iya. Hah, galau gue. Kenapa? Gue kalau galau langsung ngomong gini gue. Apa? Jancu. Jancu. Baru aku mau ambil galau, teh. Minum ini aja. Masa gitu. Iya, iya itu. Ah, gimana nih. Bulan puasa udah gak mungkin nih. Jadi kalau ada om dede dimasuk kita demo. Sumpah nih kalau bulan puasa dimasuk ini nih. Gak boleh ya. Gak? Gak boleh ya emang. Masa tanya ini? Kan lo suka? Tanya komentator bola sana, nak. Komentator bola, arah. Sumpah saya relate sekali tuh. Relent. Karena saya sering streaming kan. Kalau tidak ada pertandingan. Misalnya Liga Champion ditayangin di TV cuma satu. Dulu belum ada aplikasi streaming. Aplikasi streaming. Itu cari tuh streaming. Rata-rata gitu. Ada kan gol-gol hantu. Iya, gol-gol hantu. Goib, goib, goib. Masih kira. Majenun, majenun. Majenun, majenun. Hal dah, majenun besi. Nunmati ketemu Baaak. Nunmati? Ya kan ada namanya Nunmati, siapa tau. Pemain bola. Tapi ketemu pemain bola namanya Baaak. Nunmati secara keidah wassara pun sudah gak mungkin di depan kan. Bisa gak Nunmati di depan? Gak mungkin di depan kan? Orang kamu Nunmati ketemu Baaak langsung di depan. Masa Mba? Dan Mba bajanya, Mba doang. Nanti ketemu Baaak, dibaca apa? Iklap kan? Iklap. Iklap, setahun. Masih hapul, si. Seneng-seneng apa? Buta semua-semuanya. Tapi kalau lo Arab, terus 01 Arab. Kenapa? Hubungannya apa, Tih? Maksud nggak? Tih, hubungannya apa, Tih? Gue tuh curiga, lo tuh satu, Bang. Lah, kok bisa? Gara-gara satu suku. Nggak, Arab. Gara-gara satu suku doang. Dia Madura aja gak pilih Madura. Dia Madura gak pilih Madura. Dia Madura kan ada yang... Dia pilih luar satu, kan? Hanya karena di sastra Arab, dia pilih orang Arab. Dia lupain suku. Itu dia peserta kita. Tiga dari Solo, ada DSK. Ada juga. Lampung, ada Dimas, Tani. Terakhir ada Bobby dari Ciledug. Ciledug. Wih, Ciledug udah menang dua kali. Dua kali? Sebelum ini ya. Terus ada lagi yang dari Makassar, Ciledug. Lampung sekali. Gimana kalau kita adu-adu aja kali ya, Bang? Yang menang-menang kemarin itu. Wih, bisa juga tuh. Kita adu. Ada Awi, ada Hana, kemarin itu. Episode terakhir? Episode terakhir. Mau bungkus, Pratty dong? Bisa jadi ya. Ada Torik, Jiung. Banyak tuh. Ada Didit. Semua. Jual-juara satu. Ada Sahat. Oke, kita di episode terakhir. Satuin semua itu ya. Satu semua. Juara-juara ini ya. Ini nih, yang juara sekarang siapa kita nggak tahu kan? Iya, kita harus vote dulu. Kita vote dulu. Oke, kita sekarang vote dulu. Nanti kita balik lagi. Gimana sih? Kalau vote itu. Ini dia vote-nya. Gitu ya? Gue nggak tahu. Hah? Iya, Mas Deci. Teman-teman ambil HP Anda. Ada tiga pilihan di sini. Iya, kan? Kalau friend. Sekarang kita vote. Langsung gitu? Iya, gitu ya. Sekarang kita vote. Bagaimana gitu sih? Gaya lagi, gaya lagi. Mas Deci, elegan dikit lah. Helmy Yahya. Helmy Yahya. Helmy Yahya, kita kan terus tantaui. Yahya. Bukan. Ya, host siapa? Cara host siapa? Kita kan terus tantaui lagi. Iya, dia kakaknya si Helmy. Yahya, sudah masuk ke PSI. Yahya. Yolah, ini dia. Vote-nya. Yoi. Mantap, mantap, mantap. Sudah ati pegang. Kita sudah vote. Sudah vote juga. Pokoknya adil. Semuanya hampir keru-keru, hampir orang lewat. Iya, aplikasinya normal. Tidak dihentikan di tengah jalan. Emang ada yang dihentikan di tengah jalan? Ada. Ada. Si rekap, kan? Oh iya, benar. Ya, benar dong. Jelas, itu fakta dong. Itu fakta. Nah, siapakah yang akan mendapatkan 10 juta rupiah? 10 juta. Di antara Rizky Solo, Dimas Lampung. TNI Polisi, TNI, 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 TNI. Brimob, atau Bobi Cudu. Suduk. Oke, siapakah? Deg-degannya. Di Somas. Gue paling senang itu. Aku senang ketawanya. Di Somas. Oke, kita langsung. Kenapa Kak Mamat? Apa tulis Kak Mamat itu? Ih, kangen. Apa sih? Apa sih? Lu itu udah, Lu berdua tuh udah mau married. Lu married, lu married. Enggak tuh dia tiba-tiba di situ. Goyang aja udah mau ini serius. Masih goyang-goyang aja. Gue lagi dulu. Emang. Ibu bayangkarinya. Itu Dimas. Ibu bayangkari. Siap-siap lu. Gak jadi nikah di bawah sama Dimas. Mampus loh. Haris Sabtu, Arisan. Habis Arisan olahraga. Bayangkari. Ibu-ibu. Pake baju pink lu. Pake gang pocapa. Siap-siap. Ayo Diko. Oke, kita sudah. Oke, iya. Oke, iya. Oke, sip-sip. Mantap. Oke, kilang dirga. Bagaimana? Abi Ramzi lagi pengen. Ini kasihan sekali orang tuanya. Pemenang ini katanya hadiahnya akan dibeliin sepatu putsal untuk ibunya. Buka. Bapaknya. Ibunya yang atlet. Oh. Bola putri ya? Iya, bola putri. Kalau bapaknya berenang. Bapaknya berenang. Makanya pas udah menang diwawancara. Oh, iya. Saya nggak lanjut? Iya, iya. Sudahlah, ini dia pemenangnya. Deng-deng. Pemenang. Sama si community. Episode ke-213. Setelah di karantina dua minggu. Setelah pas kita lihat ada mawar afi. Ada veri afi karena terlalu happy jadi veri nice. Iya. Bebojes. Bebojes. Ada Kia ya? Udah jadi mobil kan? Bagus. Senang nih, cepat banget nih. Cepat gitu. Satu pikiran ya. Lempar samber. Oke, kita langsung saja. Dan inilah pemenang somasi kali ini. Indonesia memilih. Nggak usah kamu. Biarin suasananya tuh. Betul sih. Biarin suasananya. Jadi ribut kalau kamu. Oh, suasananya hilang. Biarin suasana deg-degannya. Jantung-jantung debar. Debar-debar jantung mereka terasa. Disorat masih dikit-dikit ya, Bang. Iya. Itu, kayak. Muka berminyak diginin dulu. Ya. Pemirsa. Pemirsa. Indonesia memilih. Setelah pesan-pesan. Setelah pesan mie ayam berikut ini. Nggak usah. Nggak usah. Oke, ini udah fix. Oke, fix ya. Fix ya. Oke, oke. Sip, sip. Mantap. Ah, anjing. Kenapa, kenapa, kenapa? Nah, FB-nya. Ini FB-nya salah ngomong. Itu tuh orangnya tuh. Oh, iya. Salah ngomong. Oke. Kita sambut. Inilah pemenang. Somasi Community. Udah lima kali. Udah, nggak enak. Nggak enak lah. Maeso Ima udah bete. Iya, iya. Somasi Community kali ini. Pemenangnya adalah. Nggak enak. Zaaay. Belum. Belum. Ya udah langsung aja. Ini dia dari. Ciledug. Bobby. Bobby di penjara. Bobby di penjara. Bobby di penjara. Bobby di penjara. Dengan ini Ciledug hat-trick. Ciledug sini. Ciledug sini. Ciledug sini. Ciledug sini. Ciledug sini. Kita lanjut open mic ya. Ciledug langsung di line up ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita ingin. Oke. Saya Bobby. Orang Madura. Ada di komunitas stand up Indo Ciledug. Siap. Di Somasi. Bobby di penjara. Bobby di penjara. Close the door. Di Somasi. Bye. Bye.